Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Sosiolog terbaik di Aceh, itu Nirzalin. Setelah bersama Nirzalin, saya sering keluar dan blablabla, saya di mentori langsung oleh CRCS UGM. Ya, sama Zainal Abidin Bagir itu, yang punya Misan itu. Dan itu semua saya di Aceh, ya dia di Jogja. Nah, saat-saat ini, saya sedang di mentori oleh Sunaroto. Itu dosen yang sangat humble sekali di Jogja. Kawan-kawan mungkin kita kenal karena dia tidak mau diliput, dan dia bukan model serebritis yang tampil-sangat tampil di sini, tapi tulisan dia itu, tulisan-tulisan yang kalau kita nulis itu kira-kira 20 tahun baru selesai itu. Karena dia itu, bahkan itu ia diminta langsung oleh Singapura untuk datang, dan dia tidak mau, karena dia model orang Jawa yang suka. Kayak model Pak Hedan Nasir gitu. Orang-orang yang tahu. Dan jujur saja begitu. Dan jujur saja, dan ini yang paling penting adalah, caranya adalah, kalau kita sedang memilih mentor, kita harus mengerjakan apa yang diminta oleh mentor. Saya pernah, saya punya penelitian, dilakukan dari tahun 2016, saya tulis 2018, selesai 2020, saya kasih sama mentor saya, Sunaroto, dan kesimpulan dia apa? Riset ulang semua. Romba total. Pertanyaan utama dia sangat sederhana, dan itu menurut dia tulisan saya akan hancur dari kebanyakan dia. Ulama sebelum Aceh meneratkan syarat Islam, tulisan-tulisan Aceh berkenaan dengan ulama, sebelum Aceh meneratkan syarat Islam, itu semua bernanda positif. Kayak Pak Yusmi, saat ini kan mulai segitu kan? Semualah begitu, termasuk James T. Siegel. Karena sangat positif sekali melihat, melihat daun-daun itu. Tapi kenapa setelah penelaksanaan syarat Islam, tulisan Aceh yang berkenaan dengan ulama atau pemerintahan, selalu menyudutkan ulama, terutama ulama daya? Yang salah, kamu sebagai pendeliti, atau mereka? Hanya karena pertanyaan itu, saya harus merombak semua tulisan yang saya tulis sejak 2016. Dan saya sebagai waktu itu yang memang minta untuk di-mentori, ya saya ikuti. Dan saya sekarang menulis ulang lagi semua. Menuliti ulang lah. Dan dimulai tahun ini. Kalau saya itu kemampuan spesial saya, saya ditawarin. Saya tidak tahu kenapa. Dan Pak Budi juga pernah cerita kan. Kamu kok terus-terusan beruntung gitu, ketemu sama orang-orangnya. Nah ini juga menarik, itu waktu di Australia sebetulnya, saya tidak dibolehkan pulang oleh Greg Feli. Saya minta untuk langsung tetap saja di sini, kita urus biaya siswa. Waktu itu, persoalannya adalah, saya belum selesai di sebuah, dan saya masih takut untuk tinggal di luar negeri waktu itu. Karena masih bimbang kan, gimana? Keluarga juga karena saya yang paling tua kan. Gak ada ayah lagi kan. Ya ini saya selesaikan dulu. Dan Greg Feli itu sampai berapa kali dia meng-email. Seingat saya di tahun 2020, dia mulai tidak meng-email lagi. Waktu itu Pak Yassir juga tertemu ya. Ya Greg Feli itu masih menanya sih. Jadi gak kamu kemarin kan? Ya tidak gitu. Sekarang ngesel juga kan. Nah jadi saran saya, memang ketika kamu milih mentor, pilihlah mentor yang, bukan pilih, ikutilah mentor itu. Betul-betul diikuti saran-saran. Saya waktu sama Pak Ansar itu, dia bilang, saya gak tahu itu diambil lucu atau apa kan. Selesaikan buku ini, 2008. Lalu kita mulai. Saya baca dalam waktu 2 bulan. Dan selesai. Mungkin udah tanya lagi dari Indonesia? Ya apa-apa Pak, kalau ada yang mau tanya, tanya saja. Itu, jadi pilih mentor itu. Ya begitulah. Oh ya jurnal. Nah, ini yang menarik. Saya sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan jurnal yang baru terbit ini, karena, karena memang jurnal ini berbayang. Jadi, pilihannya kenapa ini, itu karena pilihan praktis. Penulis pertama, Pak Nirzalin itu kan, dia memang sudah diminta untuk jadi profesor. Dan, ini enaknya Dikti. Dikti itu dia terus, menjaga gitu. Siapa yang mau jadi profesor, itu memang dijaga sama Dikti. Terus menerus di kabar. Pilihannya waktu itu, gawat-gawat, jurnal-gawat. Jadi, jurnal dari Cambridge, Yale, jurnal-jurnal yang memang, itu, butuh waktu 3 tahun, 4 tahun lagi kan. Dan muncullah, ini, Kogen. Saya bilang, ya sudah, ke sini aja. Kayaknya terbit kalau ke sini. Sudah, ini sini. Sekarang yang diuntut itu adalah, dosen itu, yang lebih diutamakan adalah, mampu meneliti dan menulis artikel. Dan biasanya, yang begini, yang juga muda, atau lulusan luar negeri. Karena mereka terbiasa di sana, dari sana. Pemberi donor biasiswa, juga begitu sekarang. Jadi, yang diminta, apa yang pernah Anda lakukan, dalam dunia akademik. Jadi, tidak lagi apa yang pernah Anda lakukan, dalam dunia sosial. Tapi yang diminta, dalam dunia, dunia akademik. Jadi, kalau kita tidak, pernah menulis, kalau ingin berkarir, menjadi dosen. Karena, nanti kawan-kawan mahasiswi, ada ingin berkarir, menjadi dosen. Itu, akan sangat sulit. Jadi, saya, dari sekarang itu, difokuskan saja. Dan bahasa yang paling utama. Kualitas itu, dia setiap, kalimat itu, memang betul-betul dijaga. Jadi, saya ada satu kasus itu. Saya pernah diminta oleh UGM, waktu itu, tentang konflik heroinya. Diminta untuk menulis, sebanyak, hanya 800 kata. Dan dibayar dengan, angka yang lumayan. Tapi, tidak jadi saya kirim. Hanya karena, ada dua kalimat, yang waktu itu, saya anggap, ini masih perlu, kebutuhan pagi. Waktu itu, kalimat itu, intinya bilang begini. Apakah, hanya, jadi konflik heroinya itu, apakah, memang karena muslim, yang minoritas. Atau, karena hal yang lain. Karena, di wilayah yang lain, di Myanmar, muslim itu, ada yang menjadi, pagi. Dan muslim itu, saya lupa di, distrik mana, ada juga yang, menjadi, menjadi, apa, menjadi, pebisnis hebat. Di lohinya, tidak hanya muslim, komunitas buddha, juga itu, harus mengungsi. Termasuk, yang kemarin, yang datang ke Aceh, itu, peluhan itu, bukan muslim, tapi buddha. Dan mereka memang, dipersekusi itu. Nah, hanya karena itu, saya tidak jadi, menerbitkan tulisan itu. Karena, saya tidak tahu, apakah ini benar, atau salah. Jadi, pilihan saya, waktu itu, tidak menerbitkan, dan tidak, dibayar waktu itu, setelah berapa bulan, baru keluar tulisan dari, ya, imtias Yusuf. Imtias Yusuf, menulis, dikatakan dia, ketika dia datang ke Myanmar. Nah, baru saya bisa memastikan, ternyata, konflik itu, tidak hanya, berkenaan dengan muslim, dan non-muslim. Karena, di tempat lain, muslim juga bisa, menjadi bupati, dan lain-lain. Saya tulis, saya terbitkan, di tempat yang, gratis. Nah, jadi, itu salah satu perjuangan, kita menulis. Jadi, kalau bisa, setiap kalimat, itu betul-betul dijaga. Kenapa? Karena gini, kita tidak tahu, siapa yang baca tulisan kita. Saya, pernah menulis di Kompas, itu tentang, betulnya itu, manioritari, semagama. Saya datang ke Jakarta, di suatu acara, waktu itu, saya diminta, untuk mengasih tanggapan, ketika saya, dikatakan, saya yukif FB Andi, waktu itu, masih diundimang, dari Unimal, dan blablabla. Selesai acara, saya didatangi oleh, orang kemenang. Dari, puslit banknya kemenang. Buapa waktu itu, dia, kepala puslit banknya, dan dia, membaca tulisan saya di Kompas, tentang, membaca tulisan saya di Kompas, waktu itu, dan mengundang saya, untuk berbicara, di puslit bank, dan, men-supervisi, penelitian mereka. Dan, ya, tujuh saja, waktu itu, lumayan juga, karena saya sudah di Jakarta, saya tinggal datang saja besoknya. Dan itu tadi, kita tidak tahu, saya ingin baca tulisan kita. Atau, kayak, tadi juga, kan, dihubungi, misalnya. Yugi, ini kami dari ini, dari sini, dari sini, membaca begini, 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 kami pinta Pak Yugi, untuk, mensupervisi, lembaga ini, selama melakukan, riset ini. Sudah, oke. Hasilnya, apa itu, mereka tahu saya, dari mana? Dari, tulisan-tulisan saya, kayak kata Pak Budi, saya tidak pernah, di Jawa, saya tidak pernah tinggal di Jawa, Pak, pernah lah tinggal di Jawa, tentu kerja sama diri itu, tapi tidak lama, saya tidak pernah ke luar negeri, tidak punya jaringan luar negeri, tapi, saya bisa pastikan, kalau saya ke luar negeri, saya tahu, orang-orang yang, yang saya datangi itu, siapa-siapa saja. Dan itu semua, terbangun dari tulisan. Jadi, dari tulisan-tulisan itu, terbangun jaringan tersebut. Jadi, untuk kawan-kawan mahasiswa itu, makanya, jangan menulis itu, membiasakan, yang penting selesai. Supaya kan, kualitasnya itu, tetap, tetap dijaga. Kalau mau tertip, di jurnal internasional, ya tadi, bahasa. Ada problem begini, satu kasus ya, kalau saya bilang, yang rancu itu kan, kalau bisa gini, kehidupan masyarakat, Kristen di Aceh, sulit sekali, disulit sekali, untuk, bisa, beribadah. Kan itu. Itu kan sebetulnya, bahasa yang strong, yang kuat. Tapi kalau kita, terjemahkan ke bahasa Inggris, itu, harusnya, yang digunakan, untuk sulit sekali, itu kan restriktif. Jadi, yang restriktif, makna restriktif, makna yang, terkurung, gitu kan. Tapi kalau kita, sulit sekali, kalau kan bahasa Inggris, yang sering muncul, very hard. Itu kan jadinya, apa gitu. Makanya, sangat penting sekali, bahasa Inggris itu. Karena, kalau, kata kuncinya, ya sudah pasti, restriktif. Atau, ada satu lagi itu, yang, sering dipakai, ya tapi itulah dia, salah satu contohnya. Atau, kepentingan, misalnya. Kata kepentingan itu, yang sering muncul, itu kan kadang-kadang, harusnya itu kan, interest. Kenapa interest? Karena interest itu, dia, makna politis. Yang begitu-begitu. Nah itu, kadang-kadang, kunci menembus, ke jurnal internasional, itu dia, bahasa. Karena orang-orang, jadi gini, beda, ya kalau kita, misalnya. Kenapa saya, misalnya kan, kok saya, terkesan, tidak mau, meminta ini, ke dosen-dosen yang, berbahasa Inggris, yang memang, pendidikan bahasa Inggris, gitu kan. Karena, gini ya Pak, beda dia. Jadi, menulis untuk jurnal internasional, bukan hanya, Anda bisa bahasa Inggris. Tapi, Anda paham, teks Inggris. Dan itu lebih rumit. Kalau bisa bahasa Inggris, itu, ya, kita memang datang ke, ke fakultas Tardiah, ke proli bahasa Inggris. Tapi, tidak semua, itu paham, teks Inggris. Kalau ditanya, kenapa bisa, kemarin itu, sebetulnya, sederhana sekali. Karena, saya gak bisa bahasa Arab, kan. hukum Islam itu kan, fokus utamanya bahasa Arab. Saya gak bisa bahasa Arab. Jadi, fokus saya di, hundang-hundang. Jadi, waktu itu saya belajar banyak, membaca banyak hukum-hukum, teori hukum, dan hukum-hundang. Terus, di semester lima, kayaknya, saya adalah pertemuan, di Bandar Aceh, gabung dengan, kampus-kampus luar, yang dari Jawa, Ada kawan itu, IPK-nya itu, IPK-nya 2,5, tapi, pengetahuan hukumnya, saya jauh sekali ketinggal. Terus, saya pikir, ini kalau saya tetap, di bidang ini, kayaknya, kalah juga. Nah, ada kawan, satu dari, kawan SMA, termasuk orang yang sangat berhasil, di bidang. Sekarang, dia udah jadi hakim, kan. Kudus Kuplot kemarin, di bidang hakim, dia yang menyarankan, kayaknya, Jogi, kalau jadi kerja, di bidang itu, nggak cocok, karena terlalu, idealis, katanya. Jadi, coba cari bidang yang lain. Waktu itu, teringat, bidang sosial, di teori-teori sosial, yang nggak tahu, tapi ajaibnya, saya menyelesaikan, buku Ritzer, yang tembalnya itu, 2000 halaman itu, dan, saya, nah, kitab saya nggak hafal, tapi, kalau Ritzer itu, saya hafal kan, jadi ya, saya fokus di situ saja. Jadi, saya memang, waktu itu, di, di, dari semester 6, itu udah fokus, waktu itu, Pak Mudi udah berangkat, ke Jakarta, tadi, saya yang ajarin itu, Pak Ansor, sama Pak Samso Rijal. Di semester 6, itu dosen yang, banyak yang belum, selesai, bahkan mentor saya, Pak Ansor, dan Pak Samso, juga nggak selesai, buku itu kan, karena tebal ya, 2000 halaman, tapi saya selesai, dan, hafal, isi-isi di dalamnya. Ya sudah, berarti, ini minat, apa, memang bidang, yang saya berhuti, jadi, sebetulnya, prosesnya nggak, walaupun saya masih muda, udah berapa tahun ya, 10 tahun berarti, 10 tahun prosesnya, jadi, itu kawan-kawan, memang, saran saya, yang masih mahasiswa, di, di fokuskan terus, kan, kita bidangnya apa, karena, ya, nggak semuanya juga, jadi dosen, kan, nggak semuanya juga, jadi hakim, tapi, kadang-kadang, kita nggak tahu, saya juga nggak tahu, kalau saya berkalai semua, S2 kena, dulu saya kuliah, juga di biayain, sama tante, kan, jadi, dan, saya kerja juga, di depan sini, di mesin pengetikan, untuk uang wargarian, karena, ke Aminah yang tahu, yang sering, karena kalau saya, siang, nggak punya duit, juga, kan, bincang sama, ke Aminah dulu, jadi, ya, tiba-tiba S2 itu, sama ada yang menulis, jadi, dompet uang, dulu saya kerja, selanjutnya, jadi, saya nggak pernah nganggur, gitu, keuntungan dalam, hidup saya, saya nggak pernah merasakan, anggur, walaupun hanya sebulan, karena penulis juga, nanti, bagian yang lain, bagian kenapa, enaknya jadi penulis, gitu, ya, yaitu tadi, jadi, saran saya, kawan-kawan mahasiswa itu, dari sekarang fokus, gitu, kita nggak perlu, bisa semua bidang, gitu, tapi, kuasai satu bidang, yang kita bisa menjelaskan, atau masuk ke berbagai bidang, kalau ada yang, juga sangat kuat, dengan bahasa Arabnya, saran saya, memang, fokuslah, di bidang itu, kan, dengan itu, kawan-kawan bisa mengakses, tulisan-tulisan bahasa Arab, salah satu, apa ya, salah satu, yang saya sangat sesali, dulu itu, saya pernah mau dimasukkan ke mung, tapi, saya kabur, kan, pura-pura, lihat hantu, jadi, saya nggak masuk, gitu, karena, saya takut dipukuli, karena, kata kawan-kawan, kalau masuk ke santrin, dipukuli, sudah daftar, nah, mau saya, begitu, depan-depan, saya, kawal-kawal, kayak, kesulupan, gitu, karena takut, kadang kawan-kawal, dipukuli, gitu, nah, itu, salah satu, yang saya sesali, karena, karena, saya nggak bisa, bahasa Arab, ada begitu banyak, teks, bahasa Arab, yang itu, sangat menarik, dan, harusnya, itu, banyak dipulis, saya nggak bisa mengakses itu, dan, dan, itu, satu, yang saya sesali, yang, kalau bisa, saya tukar, saya tukar, karena, ada banyak hal, yang menarik sekali, dari teks-teks Arab, yang sudah ditulis orang, dan, saya pun nggak bisa mengakses itu, itu, saran saya, kalau, yang sudah dari pesantren, yang buat bahasa Arab, itu, tetap, di, 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 salah satu, salah satu, yang, yang, membuat, saya itu, sesal, kenapa, saya, kalau itu pesantren, karena, dari, di, 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 dan, saya juga, kemarin-kemarin, juga, suka, curhat, gitu, sama, wadek satu, kenapa, konskripsi mahasiswa, kebanyakan, menampil yang empiris, gitu, padahal, banyak kajian Arab, yang, yang harusnya, itu, bisa digali, itu, hanya, kemarin, itu, kawan saya, itu, Wildan, yang dosen, Windyakarta, yang, asistennya, Prof. Kurai Sihab, itu, dia, minta, apa, ngezoom, berdua, di, konsultasi, tentang, teks, tanuh HP, yang, ditulis, tentang, isinya, itu, mengatakan, kalau, memang, ada perdebatan, sejak awal, zingkir, itu, kalau, selesai, sholat, gitu, terus, saya, langsung, ini, udah Arab, saya, nggak bisa lagi, kasih, kasih saran, saya, nggak bisa baca, gitu, kan, oh, iya, itulah, dan, hal-hal yang kayak, itu, banyak sekali, menarik, sayang sekali, kalau, itu, satu fokus, yang, yang, saya bilang, kalau, 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 bisa, berseharap, kayaknya, itu, harus, dilanjutkan, gitu, bisa, jangan tergoda, dengan, yang, ini, keren, ya, oh, nengok kawan, yang, main, di, pengadilan, keren, gitu, kita, punya waktunya sendiri, seingat saya, tertanya sama, Pak Budi, atau Pak Fahyasew, itu, dulu, cuma saya, kan, yang, fokus, menulis, dengan, ilmu sosial, rejiginya, sekarang, karena, ternyata, peraturan sekarang, dosen itu, harus bisa, menulis, jadi, kembang, ketiba, rejiginya, ya, sekarang, investasinya, dari, 10 tahun yang lalu, sekarang, sudah mulai, kemarin, ada, beasiswa, Bapak, yang, Singapura, yang, khusus, orang-orang, bisa, mengakses, tulisan, Arab, klasik, jadi, Singapura, database, kitab-kitab, klasik, tapi, mereka, punya, yang, bisa, membaca, dan, meneliti, itu, jadi, siapa, yang, bisa, itu, dikasih, dikasih, langsung, ke Singapura, dan, bahkan, langsung, bisa, bekerja, langsung, di Singapura, dan, kita, kan, tidak tahu, gitu, kan, kayak, 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 maka, saya bilang, fokus saja di bidangnya masing-masing, atau, ada yang bisa menguasai hukum, gitu, kayak, kalau saya, si KERI yang menyalatkan saya, dia, dari dulu, memang, itu saja, maka, dia, sudah bekerja di bidang, industri, yang, sangat, mapan, tapi, tetap keluar, dan, saja memilih, menjadi hakim, fokus saja di bidangnya, jangan, lihat, yang ini, yang ini keren, melakukan ini, misalnya, yang ini ikut, organisasi mahasiswa, ke Jawa, ke sana, ke sini, itu, jangan dibikirkan dulu, kalau, bukan, kita di bidang itu, ya, berusaha, kita fokus saja di bidang kita, nah, kalau saya, dari dulu, memang, fokusnya di menulis, walaupun usia saya muda, tapi, saya memulainya dengan, sangat muda, ini, saya, yang tahun lalui, tahun lalu, saya, ke dua, dua jurnal, satu jurnal ini, sudah terbit, satu lagi, sebetulnya yang ini, yang ini, yang terlalu, yang ini, yang ini, yang lebih, yang ini, yang lebih, jauhan sebetulnya, kalau terbit, kalau terbit, karena ini, jurnal, tertua, yang menulis, yang fokusnya, pasal, dunia muslim, ini, yang punya, renang-renang, sebetulnya, sebetulnya, yang berjaya, yang ini, kalau ini terbit, ya, saya, bisa, terbit di tempat, profesor, kayak, Azra, dan lain-lain, yang terbit, nah, tapi ini, masih, editir, editor, tapi sama juga, prosesnya, kalau yang, jadi, satu hal yang, perlu dimenapikan, kalau, orang kan, yang kasusnya ini, ini kan, 3 bulan terbit, jadi, orang-orang, ke HLNB, cepat kali, 3 bulan terbit, jadi, orang kira, kan, saya menulisnya, itu 3 bulan itu, ini, prosesnya, dari tahun, 2018, jadi, penelitiannya, selesai, 2018, 2019, saya minta, baca ke kawan, kawan ini, masih jelek, 2020, saya tulis lagi, kami, submit ke jurnal, sama juga, jurnal 2, ditolak, karena, dianggap, dkode-nya, terlalu lemah, balik lagi, susun, Pak Yasir, tau kan, sejak awal, yang berdampingi, luasnya, inggris, Pak Yasir, 2020, itu, kami perbagi lagi, sudah jadi, barangnya, sudah bagus, awalnya, enggak kayak gini nih, nah, waktu itu, terbit tulisan, Yogi, Setia Pernana, kalau juga, dia orang linti, kasusnya sama, di sama lamna, orang lain, diperliki sama, tapi dia terbit di jurnal, State Religion and Society, di jurnal, paling bagus, untuk bidang, politik, nah, argumentasinya, sama, jadi, adik, gak mungkin terbit lagi, punya kami, jadi, saya baca, ulang lagi, habis untuk ulang lagi, artikelnya, di tahun 2021, lalu, kami terbitkan, di tahun 2021, di tahun 2022, terbit, dengan status, outstanding article, jadi, kenapa cepat, salah satunya, akan di outstanding article, karena dari segi bahasa, maka saya sangat berterima kasih, Bapak Ayasir, sudah mendampingi, untuk bahasa Inggris, untuk bahasa Inggris, jadi, 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 yang kawan, hilang, itu, berapa, kenal, jaya bahasanya lagi, dari jurnal, karena kalau, ada perbaikan bahasa, kita sudah bayar, tidak ada perbaikan, di luar-luar, itu kan, kena perbaikan COVID-19, tapi, memang, tulisan ini, bersih, dari, dari perbaikan bahasa itu, bersih, total bersih, ini yang kedua, yang dulu juga, di Arjamiah, juga bersih, bersih, bahasa Inggris itu, tidak ada sama sekali, diperbaiki, waktu itu, nah, saya bilang, sepertinya, nah, ini kunci, kenapa tulisan saya, selalu tembus, di jurnal-jurnal yang berat, karena, saya, memang, selektif, memilih, siap, dengan siapa, artikel ini, saya, saya, apa ya, saya, menulisnya, bertahun-tahun, jadi, itu, alasan, karena, saya, tidak mau, mendiskusikan ini, dengan orang lain, yang saya, pilih, biasanya, Pak Yasir, Pak Lundi, dulu, Pak Rasit, dan Pak Rasit, di Australia, setelah, jadi, tidak, jadi, tidak, karena, karena, ini, kalau, yang menulis itu, satu hal, yang, jangan, pernah, direnekan, adalah, Anda memang selesai 1000 kata 2000 kata Kadang-kadang mahasiswa juga begitu Misalnya saya sering kasih tugas Buat esai 600 kata Yang penting kan selesai 600 Padahal bukan selesainya Itu yang penting Tapi Gimana kualitas tulisannya itu tetap terjaga Saya untuk menulis satu artikel Itu butuh 2 tahun Bayangkan menulis Tulisannya 6000 kata Terus kita 15 halaman Saya perlu waktu 2 tahun Untuk selesai Bukan karena banyak atau enggak Tapi karena setiap kalimat itu memang Harus dijaga betul Setiap kalimat itu Memang terjaga betul Kualitasnya Kuncinya disitu Jadi kadang-kadang Kalau menulis artikel orang akan suka Menulis saja Dia pun kadang-kadang enggak tahu Apa yang dia maksud Makanya itu penting sekali Menjaga setiap kalimat Kualitasnya tetap sama Itu dia yang membuat Membuat suatu tulisan itu menjadi bagus Dan kadang-kadang orang meremehkan Yang penting terbit Yang kedua itu ini yang paling penting Ketika kita menulis Jangan beranggapan Selesai ketika terbit Saya kalau jujur Kalau saya ketika menulis Yang saya pikirkan adalah Orang-orang yang membaca tulisan saya ini Se-level Se-level Masumati Azra Se-level Astasalit Se-level Timbing C Se-level Greb Dan yang begitu Jadi ketika saya menulis Ya saya Berasumsi Orang-orang itu Ada di depan saya Sedang membaca tulisan ini Makanya Menulis itu Pertama dengan Dengan tenaga itu Karena itu Nah Kawan-kawan mahasiswa juga Kalau saya Harapan saya yang begitu Kalau disuruh tugas dosen itu kan Jangan yang penting Selesai presentasi Tapi Coba pikirkan Kira-kira dosen itu Memang betul-betul membaca Tulisan saya Dan memberi nilai Sesuai dengan isinya Itu pasti nanti Barang-angis tulisan Karena menulis itu Gak cuma Selesai Dua ribu kata Dua ribu kata Tapi Yang penting Dari kualitas Dari isi tulisannya Saya mau sedikit Bojokkan Jadi tulisan saya Yang di Agamia Selama Pak Yase Membawa rejeki Untuk saya Walaupun saya menulis Empat tahun Itu rejeki yang Sangat Besar sekali Jadi Saya dapat Tawaran beasiswa luar negeri Dari tulisan itu Dan Ini sedang Diperdimbangkan Kenapa diambil Atau tidak Tapi dari tulisan itu Saya Tanpa seleksi Langsung Diajak Ke luar negeri Bahkan waktu itu Sebelumnya Yang di bulan Bulan puasa ya Pak Ya Saya diminta Dari tulisan itu Saya diminta Datang ke New York Untuk presentasi Di Ya New York University Waktu itu Cuma waktu itu Karena Corona Saya juga Beri Itu satu Kedua Saya kan Kesediakan Benerjumat Jadi saya gak mau Baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih